Yo guys, balik lagi sama gue Marshall dan di video kali ini kita akan bahas 5 aplikasi yang harus ada di HP kalian kalau kalian adalah small business owner kayak gue Let's go Aplikasi pertama yaitu adalah social media Kalian harus punya social media walaupun ada orang yang bilang kalau social media itu kurang bagus tapi gak bisa dipungkiri kalau social media adalah peluang bisnis atau ladang bisnis paling bagus dan gue bakal dorong lo untuk punya 2 aplikasi ini di HP lo yaitu adalah Instagram dan juga Facebook 2 aplikasi ini punya segmentasi market yang berbeda kalau di Facebook itu lebih ke orang tua tapi kalau ke Instagram itu lebih ke anak muda jadi kalian tinggal pilih aja target market kalian apa sesuaikan dengan produk kalian kalau produk kalian itu lebih menjual sesuatu yang mengarah ke orang tua maka pakailah Facebook tapi kalau produk kalian itu mengarah ke sesuatu yang lebih ke anak muda atau anak remaja kalian juga bisa ke Instagram tapi lebih bagus kalian punya dua-duanya Aplikasi kedua marketplace jadi bagi kalian yang gak tau aplikasi marketplace itu kayak Tokopedia Shopee Tokolapak lagi Bukalapak dan juga masih banyak lagi mungkin beberapa dari kalian itu beranggapan bahwa marketplace itu harus aduh murah tapi itu sebenarnya tidak salah dan itu sangat benar tapi kalian gunakan marketplace disini itu bukan untuk jualan disana tapi kalian gunakan marketplace sebagai media pembayaran karena dengan adanya marketplace pembeli akan lebih berani atau lebih tenang belanja sama kamu atau sama lu jadi kalau lu punya marketplace gua yakin mereka akan lebih enak transaksinya dan lu juga lebih gampang untuk memproses transaksinya beberapa waktu lalu gua sempet bikin riset lewat G-Form yang diisi oleh 1700 orang dan dari sana gua bisa lihat bahwa 81% masyarakat itu lebih suka belanja pakai Shopee jadi data yang penting banget buat kalian semua jadi kalian harus punya akun Shopee akun toko Shopee ini data yang sebenarnya gua simpen buat gua sendiri tapi gua bagiin ke kalian jadi kalian harus sekarang subscribe oke aplikasi ketiga yaitu adalah aplikasi Autotext ini adalah salah satu aplikasi yang gua remehin banget dulu karena gua merasain ga kepake dan habisin kapasitas HP gua atau memori HP gua tapi ternyata gua salah cuy gua yakin lu sebagai small business owner pasti belum punya admin ya kedepannya lu pasti punya admin tapi kalau lu baru mulai ya besar kemungkinan lu ga punya admin nah disinilah masuknya aplikasi Autotext bakal berguna banget buat kalian coba mikir deh tiba-tiba orderan rame lu pasti bakal keteteran jawabin semua chat-chat di Whatsapp DM, Instagram, Shopee, Instagram, Tokopedia apapun itu pasti banyak banget aplikasi Autotext akan sangat membantu lu dalam memberikan informasi yang sering banget ditanya sama customer jadi lu ga usah ngetik ulang sebenernya Whatsapp tuh punya fitur tersendiri yang bisa kayak bikin Autotext juga cuman tapi itu terbatas untuk penggunaan Whatsapp aja jadi gua bakal saran kalian pake satu aplikasi namanya adalah Selly jadi pake aplikasi Selly ini kalian bisa punya keyboard khusus yang bisa kalian gunakan untuk bikin Autotext dan juga banyak fitur lainnya tapi yang gua tekankan disini adalah Autotext nya jadi kalian bisa pake keyboard Autotext di semua aplikasi motokopedia, Shopee, Bukalapak, Instagram, Facebook apapun itu bisa aplikasi keempat aplikasi berita aplikasi berita yang gua maksud itu bukan aplikasi kayak kontan atau kompas atau apapun itu ya tapi sebenernya kalo lu suka baca kayak gitu nanti justru bagus banget tapi yang gua maksud adalah aplikasi seperti Google Trends jadi di Google Trends kalian bisa tau apa yang lagi viral dan apa yang lagi sering di search sama orang nah dengan adanya berita seperti itu gua yakin pasti ada beberapa berita yang relate dengan bisnis kalian dan bisa jadi konten Instagram kalian atau bisa jadi konten apapun lah pokoknya itu pasti menguntungkan untuk kalian aplikasi kelima aplikasi pembukuan jujur gua gak pernah bikin pembukuan pake HP karena gua selalu pake laptop tapi ada beberapa temen gua itu yang pake aplikasi buku kas dan juga bahkan ada yang pake notes tapi yang mau gua tekankan di video ini adalah bahwa pembukaan itu sangatlah penting karena buat apa lu bikin bisnis tapi lu gak tau bisnisnya ini untung atau rugi jadi buat apa lu bikin bisnisnya dan buat apa lu jalanin bisnisnya dan lu juga gak bakal tau apakah lu bisa expand atau engga karena lu aja gak tau bisnisnya itu jalan atau engga jadi kalo kalian pake aplikasi HPK mau pake laptop mau pake buka catatan manual yang kalian pulih sendiri itu juga gak apa-apa yang penting kalian harus punya pembukuan and that's all for this video kalo kalian ada aplikasi yang gak gua sebutin di video kali ini kalian boleh banget komen di bawah dan kalo kalian suka konten-konten bisnis kayak gini kalian wajib banget subscribe channel Marshall Co dan juga share video-video ini ke temen-temen kalian yang juga membutuhkan informasi ini and as always gua Marshall keep grinding selamat menikmati jangan lupa subscribe channel ini jika libyan jangan lupa subscribe channel ini jika libyan jika libyan jika libyan Terima kasih telah menonton!